Emi BMG masih terus berjuang melawan Rasa Peri akibat rumbah tangganya terancam kandas. Pernikahannya dengan Adin Wong yang sudah dijalani sepanjang 16 tahun, memang diambang tumbang. Akibat munculnya orang ketiga yang diduga penyanyi dangdut bernama Tisha Ernie. Tisha juga dituding memiliki susuk sehingga mampu merabut suami Emi. Tapi seorang praktisi supranatural tak melihat Tisha Ernie memakai susuk. Semua besona yang dimiliki berasal dari aura batinnya yang memang bagus berasal dari para leluhur. Sementara itu keberanian Emi BMG dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai istri dan seorang ibu. Juga ditopang oleh kodam pendamping. Lentus, benarkah? Kodam yang mendampingi wanita asli Korea Selatan itu berwujud wanita bertaring. Lalu apa komentar Hotman Paris Sutapea yang ditunjuk sebagai pengacara Adin Wong soal tuduhan nyonya Emi memakai ilmu hitam? Apa boleh buah pernikahan Emi BMG dengan Adin Wong yang sudah berusia 16 tahun retak hingga nyaris putus? Kini mereka terus bersateru termasuk berebut anak yang kini tinggal bersama Adin. Dari tempat yang sunyi, Emi memberikan perlawanan oleh karena merasa tersakiti. Keberanian Emi terlihat sangat besar soalnya ia tak memiliki rasa takut sedikit pun. Sebuah sikap yang tidak sepenuhnya berasal dari dalam dirinya, Melainkan ditopang oleh energi yang tak tampak. Benar, Emi didampingi kodam yang sangat kuat, yang tidak hanya melindungi. Tapi sekaligus melancarkan perlawanan pada mereka yang menzoleminya. Kodam yang dibawa sejak dari Korea Selatan itu, Yang kemudian memberinya kekuatan batin untuk terus memperjuangkan keutuhan rumah tangganya. Tapi benarkah, kodam pendamping Emi berwujud wanita bertaring? Mungkinkah ketangguhan Emi juga didukung oleh kodam berbentuk ular dan seorang panglima perang? Lalu, apa komentar Hotman Paris Sutapea soal tudingan Adin Wong bahwa Emi memakai ilmu hitam? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tau usah menarka-narka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Baru seteruan antara Emi BMG dengan Adin Wong terus memanas. Pernikahan yang sudah dijalani sepanjang 16 tahun ternyata tak menjamin apa-apa. Terutama, karena rumah tangga bisa retak kapan saja. Empat buah hati yang dilahirkan Emi juga gagal menjadi perekat hubungannya dengan Adin. Kini, Emi sedang berjuang merengkuh kembali pernikahan yang retak, meski terlihat mustahil. Keberanian Emi juga sangat besar dengan aura yang positif. Ada kodam yang ikut menopang keberanian Emi, sehingga seperti tak memiliki rasa takut terhadap apapun. Ya, tadi saya katakan ada hubungan dengan hodam yang negatif dan positifnya kadang-kadang menunjukkan yang positif, yang lebih bagus untuk aura Emi itu tersendiri. Walaupun memang secara sekilas, secara fisik tidak bagus ya, tapi dia memiliki aura dalam hati yang saya lihat sangat bagus. Keberanian Emi Ketangguhan, ketangguhan, serta sikapnya yang sangat kuat ditunjukkan Emi BMC. Bukan semata-mata karena membela diri, ia merasa sebagai korban sehingga harus melawan. Tapi lebih dari semua itu, ada pendamping gaib yang selalu mengikutinya, sehingga muncul keberanian yang sangat besar untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai istri yang tersakiti. Secara spesifik, paranormal ini menyebut dalam penglihatannya, hodam yang selalu melindungi Emi BMC berwujud wanita bertaring. Pembawaan dari Korea sendiri, sudah ada. Dari awal dia datang ke Indonesia pun sudah ada. Jadi kalau bicara ke hodam, memang sudah pembawaan yang tadi saya katakan, jadi ada sisi gelap di kelimuan hitam yang dibawa dari Korea, makanya yang memicu itu dari leluhur sendiri, dari leluhur Emi sendiri. Yang timbul sendiri tanpa dibawa alam sadar Emi sendiri. Hodamnya Emi tersebut, ya, seorang wanita yang mana wanita tersebut tidak besar, berukuran sedang, cuma dia mempunyai taring. Kodam yang sangat kuat sebagai pendamping batin Emi, akan semakin gigi membantu di saat nyonya Emi di Zolimi. Kekuatannya juga bisa bersifat positif atau negatif, sesuai dengan serangan yang diarahkan pada Emi BMC. Bantuan yang diberikan hodam yang dimiliki Emi, tidak sebatas melindungi, tapi sesekali bisa bersifat agresif, serta menyerang lawan-lawannya. Semakin dijolimi, hodam Emi ini semakin membantu dan semakin tempera untuk Emi sendiri, ya. Jadi, tidak bisa mengontrol untuk emosionalnya tersendiri. Jadi, hodamnya bisa dikatakan baik, tidak. Karena ini kan sifatnya membantu, ya. Otomatis hodam tersebut akan membantu di saat keadaan Emi ini seperti apa. Jadi, ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Tergantung dari keadaan tersendiri. Kalau memang keadaannya harus kasar, dia harus membuat kasar, dia akan menonjolkan yang kasarnya, yang tidak baiknya. Sebagai praktisi spiritual, Ki Aji Al-Bantani juga tidak melihat tanda-tanda bahwa Tisha Erni memakai susuk. Seperti diketahui, selama ini, artis dangdut itu dituding sebagai orang ketiga yang menyebabkan keretakan rumah tangga Emi dan Aden Wong retak. Jika ada aura pemikat yang terpancar di wajah Tisha, semata karena kekuatan batinnya yang bagus, berasal dari para leluhurnya. Kalau buat susuk tidak ada, cuma ada ya artinya masih sedikit warna orang tua ya, tapi itu pun positif dan bagus auranya untuk diri TCR-nya tersendiri. Tidak ada yang lain-lain, ataupun tidak ada simpat yang negatif, yaitu positif semua dan bagus, karena memang pembawaan dari orison dari orang tua. Tapi benarkah ada juga hodam berujud ular yang mendampingi MBMG, sehingga memiliki keberanian sangat kuat? Halo semua, jangan lupa saksikan Waswas jam 3 sore, hanya di Youtube. Tudingan bahwa Emi BMG memanfaatkan ilmu hitam juga ditepi oleh Dan Gandhi. Sebagai praktisi yang banyak berurusan dengan hal-hal mistis, Dan Gandhi hanya melihat ada hodam yang mendampingi nyonya Emi. Dalam telisik mata batinnya, yang mengawal wanita asli Korea Selatan itu berwujud ular. Tidak hanya ular, ada juga sesosok yang perwujudannya menyerupai Panglima, dengan pakaian adat Korea. Mereka menopang batin Emi, yang membuat sifatnya sangat teguh. Jadi, bukan karena ilmu hitam, yang menuntun Emi, sehingga memiliki keberanian besar, untuk melawan suami, yang sudah meninggalkannya. Kalau Emi, saya lihat bukan ilmu hitam ya, tapi memang saya lihat dari sosok Emi itu, ada pendamping ya, pendamping, kodam pendampingnya saya lihat ular, ada juga pendampingnya seorang Panglima, seorang Panglima itu memakai baju adat lah ya, mungkin adat Korea atau apa ya. Itu yang membimbing dia, kenapa makanya dia galak. Ada sosok seorang Panglimanya, yang membuat dia galak, tegas, tapi disiplin. Jadi, kembali lagi, Emi ini punya aura positif, karena ya tadi, memang dari leluhurnya, ada, yang mendampingi. ya makanya dia berani, berani menantang ke pengadilan Singapura. Ya itulah yang menuntun dia, biar berani. Ada memang aura positifnya, dari leluhurnya. Oh, kita nggak tahu. Oh, that one I have no idea. Tapi anggapan dari sana. Benar, ada kodam yang menopang kekuatan batin Emi BMJ. Tapi memang, sejak rumah tangganya dilanda perahara, ia sedang dalam suasana batin yang tidak menantuk. Hatinya terkoyak, sementara jiwanya tertekan. Namun demikian, tidak lama lagi, akan datang bala bantuan, setidaknya ada seorang sahabat yang rela menolong, hingga menuntaskan kasus yang dialami. Di luar urusan anak yang kini dibawa sang suami, sesungguhnya Emi tidak terlalu risau amat. Kini yang dicemaskan hanya keberadaan empat buah hatinya, yang tidak bisa menantuk. Kalau Emi, kalau saya lihat, kalau sekarang sih memang masih tekanan batin ya. Mungkin nanti ada seorang sahabatnya, atau orang sekitarnya yang membuat dia kuat. Dia kembali move on. Mungkin nanti malah Emi-nya yang maju. Jadi saya lihat, si Emi itu sebetulnya bisa nerimo, buat hal yang lain. Tapi kalau buat hal anak, dia nggak nerima. Mungkin kalau terjadinya, terjadinya ada pelakor itu, si Emi ini sebetulnya, bodo amat. Tapi anak yang dia tuju. Ya, wajarlah, mungkin Emi ini sudah, sudah dewasa, sudah pemikiran, sudah dewasa. Maka tadi saya bilang, Anda yang menuntun dia. Perjalanan hidup, Emi BMG memang seperti dalam situasi jalan menik. Banyak yang membuatnya merasa tersudut, termasuk tudingan, bahwa dirinya menggunakan ilmu hitam. Lalu, seperti apa reaksi Hotman Paris Sutapea, yang sudah ditunjuk keluarga, untuk melawan Emi? Sesaat lagi, Waswas akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut waswas, sebelum menyaksikan, waswas. Halo semua, jangan lupa saksikan waswas, jam 3 sore, hanya di YouTube. Isu pemakaian ilmu hitam, ikut mendapat komentar dari Hotman Paris Sutapea, yang diminta menjadi kuasa hukum pihak Aden Wong. Sambil tertawa-tawa, pengacara ternama ini tidak ingin menodoh, atau tidak ada yang tahu secara persis soal ilmu hitam. Jadi menurutnya, yang paling baik, adalah menunggu semua fakta terungkap. sudah mulai, kayaknya kau yang ilmu hitam. Gini nih, kalau si cantik kayak gini, ilmu hitam gak coba? It's my life. Ilmu hitam atau ilmu... Bang, yang detox bang. Jadi sekali lagi, para pemirsa semuanya, kita tidak tahu fakta sebenarnya, dan kalian tidak boleh combar duluan menjudge seseorang. Makanya anda tunggu dulu fakta sebenarnya. Aku pun belum tahu. Aku hanya dengar sepihak dari si suami itu. I want to thank you, Pak Hartman, that I heard that he said he will protect my kids. So I appreciate it, and please, yes, protect my kids, and please advise my husband, and other media that at least do not expose my kids' face anymore. Put some blood, or what, so that kids' the privacy and their face are not exposed anymore, please. Second one is, I just want to tell my kids, I hope they can see, because I have no access to the kids, so I hope these medias can let my kids see that I am here, I am fighting for it. and whatever happen, the kids has no, no fault. Kids are, nothing is your fault. You can do whatever to mommy. Mommy just waiting for you, and I'm fighting for it. Soon, soon, mommy gonna get you guys, alright? Gonjang ganjing rumah tangga Amy BMG dengan aden Wong memang semakin panas. Banyak spekulasi bermunculan, terutama soal ilmu hitam dan susuk. Tapi dua paranormal tidak melihat ada ilmu hitam yang dimanfaatkan Amy. Mereka juga merasa bahwa Tisha Ernie yang dituding menjadi orang ketiga juga bersih dari susuk. Pemirsa, saksikan terus Was-was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-was. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.